Kami hadirkan informasi cuaca maritim, pagi ini akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tenau, Prisilia Tati Bernat. Prisilia, selamat pagi. Ya, selamat pagi Prisilia. Selamat pagi, Cang. Ya, silakan bagaimana informasi cuaca yang berlaku sepanjang hari ini. Silakan disampaikan. Baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Pagi ini saya akan menyampaikan informasi berkait perkiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 18 September 2023 pukul 8 pagi hingga 8 malam kita. Perlu diwaspadai potensi gelombang kategori sedang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang akan terjadi di wilayah Selat Sapi Bagian Selatan, Laut Sau, Selat Alor Pantar, Selat Ombai, Perairan Utara Kupang Rote, Samudera hingga Selatan Kupang Rote, dan Selat Oetar. Yang berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Selanjutnya potensi gelombang laut kategori tinggi dengan ketinggian 2,5 hingga 3 meter yang diprediksi akan terjadi di wilayah Selat Sumpah Bagian Barat dan Samudera Hindia Selatan Sumpah Sabu yang berisiko terhadap kapal feri. Kondisi cuaca di perairan NTT umumnya secara berawan hingga berawan dan arah angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 46 km per jam. Dihimbau kepada masyarakat yang sedang melakukan perjalanan ataupun yang sedang beraktivitas di laut agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Stamartanau Kupang dan tetap selalu waspada serta berhati-hati. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih Prisilya. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Selamat bertugas juga Bu. Oke pendengar informasi cuaca maritim juga baru saja kami update untuk Anda ya dan kami undang Anda silahkan untuk menyampaikan informasi cuaca dari tempat Anda pendengar dengan mengirimkan kepada kami di 0821 3878 8786 atau Anda bisa whatsapp kami di 0821 3878 8786 line telponnya di 0821 4451 1957.